Hai semua, jumpa lagi dengan Dilfami Kali ini aku akan share resep pai buah agar-agar yang enak, ekonomis, tanpa telur Untuk cara buatnya, simak video ini sampai habis ya Pertama, disini langsung saja kita tuang 1 bungkus agar-agar putih ke dalam panci Kemudian disini aku akan menambahkan 900 ml air besi Ini langsung saja kita tuang semuanya Kemudian ini akan langsung kita masak ya teman-teman Masak sampai mendidih Dan kalau sudah mendidih seperti ini, ini tinggal kita angkat Disini aku sudah siapkan 3 wadah Kemudian selanjutnya kita langsung saja tuang agar-agar yang tadi ya teman-teman Ini kita tuang, kemudian kita bagi sama rata Dan kalau sudah kita tuang semuanya Selanjutnya untuk 2 wadah yang lain akan aku beri dengan bubuk perisa jeruk dan juga perisa anggur Oke langsung saja ini akan kita tuang Kemudian kalau sudah kita tuang, selanjutnya ini kita aduk ya teman-teman Aduk sampai tercampur rata Dan kalau sudah tercampur, ini akan kita diamkan sampai dingin ya Step selanjutnya disini kita akan membuat kulit payenya Disini langsung saja kita tuang 1.4 sendok teh garam 2 sendok makan gula halus Kemudian disini kita tambah dengan 5 sendok makan air es Ini akan kita aduk terlebih dahulu ya teman-teman Dan kalau sudah kita aduk Selanjutnya disini kita akan menambahkan 125 gram margarin Ini langsung saja kita tuang semuanya Kemudian ini akan kita aduk sebentar ya Next disini kita akan menambahkan tepung terigu Untuk tepung terigunya disini aku menggunakan sebanyak 250 gram ya teman-teman Oke langsung saja ini kita aduk sampai tercampur kasar Kalau sudah tercampur, selanjutnya ini akan kita ulen ya Saat mengulen pastikan tangan kalian sudah bersih Oke langsung saja ini kita ulen sampai tercampur rata Setelah adonannya tercampur rata seperti ini Selanjutnya untuk adonan ini akan aku masukkan ke dalam plastik ya teman-teman Disini aku akan langsung masukkan saja ke dalam plastik ukuran 2 kg Kemudian ini akan aku masukkan ke dalam kulkas selama 20 menit Oke ini kita sisihkan terlebih dahulu Sembari menunggu disini aku akan siapkan cetakan painnya ya teman-teman Disini aku menggunakan cetakan seperti ini Ini kita ambil kemudian kita oles dengan margarin tipis-tipis seperti ini ya teman-teman Ini kita oles sampai merata Lakukan sampai selesai Ini dia adonan yang tadi sudah kita diamkan 20 menit Selanjutnya ini akan langsung kita cetak ya teman-teman Untuk caranya sangat mudah Kita ambil cetakannya kemudian ini kita masukkan ya Kita masukkan kemudian kita tekan-tekan sampai merata seperti ini Dan kalau sudah dirasa cukup merata kita rapikan bagian sampingnya Kemudian untuk bagian tengahnya ini nanti kita tusuk-tusuk menggunakan garpu ya Ini bertujuan supaya nanti saat dipanggang dia tidak bergelembung Oke langsung saja ini kita tusuk menggunakan garpu ya teman-teman bagian tengahnya Kalau sudah selanjutnya ini tinggal kita cetak semuanya sampai selesai Ini dia kulit pay yang sudah kita buat Selanjutnya ini akan kita oven Disini aku sudah siapkan oven panas Kemudian langsung saja kita masukkan pay yang tadi ke dalam oven ya Ini kita masukkan semuanya Kemudian ini akan kita panggang selama 30 menit Menggunakan api sedang Langsung saja ini kita tutup dan kita tunggu Sembari menunggu Disini aku akan memotong-motong agar-agar yang sudah kita buat di awal ya teman-teman Disini aku menggunakan pisau gelombang Oke langsung saja ini kita potong memanjang terlebih dahulu Kemudian kalau sudah selanjutnya ini akan kita potong segitiga ya Kita potong semuanya sampai selesai Kemudian setelah itu ini akan kita ambil dan kita potong-potong kecil ya Kita potong zigzag seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama untuk agar-agar yang orange ya Oke langsung saja ini kita potong semuanya sampai selesai Ini dia kulit pay yang sudah kita panggang Ini sudah matang ya Ini sudah dingin Selanjutnya ini tinggal kita keluarkan dari cetakan Kemudian kita sisihkan Step selanjutnya Disini kita akan buat vla untuk isian paynya Disini langsung saja kita tuang 4 sendok makan maizena Kemudian kita tambah dengan 6 sendok makan susu bubuk Dan selanjutnya disini kita beri dengan sejumput garam Next disini kita beri dengan 2 sendok makan gula pasir Kemudian kalau sudah selanjutnya ini akan kita beri air ya Untuk airnya disini aku menggunakan sebanyak 500 ml Oke langsung saja ini kita aduk Kemudian ini akan kita masak ya teman-teman Ini kita masak sampai mengental seperti ini Dan kalau sudah dirasa cukup kental Ini tandanya sudah cukup ya Selanjutnya ini bisa kita matikan api kompornya Kemudian ini akan kita sisihkan Setelah kita buat vla-nya tadi Ini langsung saja kita masukkan ke dalam pay yang sudah kita siapkan ya Oke langsung saja ini kita beri kelas secukupnya Jangan terlalu banyak ya teman-teman Karena nanti di atasnya kita akan beri dengan topping Langsung saja ini kita beri semuanya sampai selesai Dan kalau sudah ini kita biarkan terlebih dahulu Disini kita tinggal di tahap akhir Disini aku akan membuat perekat untuk toppingnya ya teman-teman Disini aku menggunakan satu wadah agar-agar yang sudah kita sisihkan di awal tadi Kemudian kita beri air secukupnya Dan disini aku beri dengan gula pasir Untuk gula pasirnya aku menggunakan 2 sendok makan Oke langsung saja ini kita panaskan Kemudian kita cairkan ya teman-teman Tunggu sampai benar-benar cair Dan kalau sudah cair seperti ini Ini tinggal kita angkat Disini kita tinggal di tahap akhir Yaitu memberi topping pie-nya Untuk toppingnya disini aku menggunakan buah pepaya Dan juga agar-agar yang sudah kita siapkan di awal ya teman-teman Oke langsung saja kita beri Kemudian untuk perekatnya kita beri secukupnya Sedikit saja sebagai perekat Supaya toppingnya itu tidak jatuh ya teman-teman Nah seperti ini Oke langsung saja ini kita beri topping semuanya Sampai selesai ya Ini dia hasilnya setelah kita beri topping tadi Ini toppingnya merekat ya teman-teman Ini sangat simpel dan cantik Cocok banget untuk ide jualan Isian snack box Atau buat cemilan di rumah juga bisa ya Oke terima kasih sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dilfami Supaya kalian tidak ketinggalan resep selanjutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya